Intro Halo guys, alam modif Garuda Jaya Kali ini kita ada Toyota Grand Ace Grand Ace itu sebuah mobil yang oke, cukup mewah Kita sehari-hari di Indonesia ini kenal yang namanya Alphard Grand Ace kita belum terlalu kenal Tapi ini harganya jauh melampaui Alphard Dan itu akan siap dimodif di workshop kita Terutama di bagian interior guys Mobil ini ada 3 baris, di belakang sopir dia ada 3 baris Ya sepertinya enak, bisa muat banyak lebih kecil daripada Toyota High Ace Tapi ternyata untuk 3 baris terisi penumpang semua Dan koper kabin yang biasa kita bisa masukin ke pesawat Itu sudah nggak bisa masuk guys di mobil ini Yuk kita lihat sama-sama mobilnya ada di sebelah sini guys Mobilnya ada di sini guys, kita lihat Itu kalian lihat, mobilnya gede Tapi kok ini sempit Oke ini sempit sekian Sempit sekian, oke kita lihat Baris belakangnya guys Tuh Belakangnya lagi tuh guys Sama juga nih kayak gini Bagasi mana abis mentok Nggak ada sisa Sehingga si ownernya cukup ngomel dengan kondisi seperti ini Joknya akan dilepas Diganti dengan versi premiumnya Kita ada yang versi super premium kita Yang akan kita pasang di mobil ini Jadi ini nanti akan tinggal 2 baris Plus mungkin ada entertain yang saya taruh di atas Kalau di sini kayaknya juga udah nggak memungkinkan juga Untuk ownernya bisa berlibur orang Jakarta ya Berlibur ke Bali, ke Surabaya, ke Promo, kemana Dia bisa naik mobil dan nyaman dengan keluarga guys Ya ini belum kita apa-apain Nanti kita ikuti review kita ya Tentang Grand S ini Bagaimana pengerjaannya Seribet apa Karena ini nggak familiar ya Bukan mobil yang biasa kita kerjakan Kita harus siapkan dan kerjakan Untuk jadi super premium Bagi ownernya guys Kita lihat sama-sama Ya ini lagi pengerjaan juga Grand S Grand S ini yang versi CBU Jepang Saiznya lebih kecil Pintunya ada 2 Persellingnya udah metik Lagi disempurnain lagi Untuk interiornya Supaya cocok dengan keinginan dari si owner Terima kasih telah menonton! Ya TV-nya ya monitornya Head unit Android kita pakai yang model seperti itu TV tengahnya kecil ya Kita nggak pakai partisi Karena ini ownernya suka setir-setiri Untuk pepergian dengan keluarga Ini akan naik turun ya 24 inch Kemudian ini jog juga kita ubah Cuma jadi 2 baris Yang tipe super premium seperti ini Lagi finishing udah ya 85% selesai lah ya Sampai jumpa di video selanjutnya Halo guys akhirnya nih motifnya udah selesai Grand S ini ya Grand S beda dengan High S ya guys ya Grand S atapnya lebih Ceper ya nggak gede Tampilan depan asli ini seperti ini Dan secara fisik body Ini istilahnya short ya Short chassis Jadi lebih pendek dibandingkan dengan yang High S yang biasa guys ya Lebih panjang Jadi lebih gede motifnya lebih mudah Lebih enak body kita guys Ini coating juga udah kita kerjain ya Udah siap diambil Kita lihat motifnya Oke seperti ini ya guys Jognya pakai yang super premium kita Cakep banget ya Cakep luar biasa nih modelnya Tombol bisa digerain dari sini Ya maju mundur Dari sini juga bisa Ubahnya ya tentu di kabin tengah ke belakang ini Yang tadinya 3 baris Kita ubah jadi 2 baris ya Karena kalian yang belum pernah lihat bentuk Aslinya dari interior Grand S ini Di bagian belakang Kalau begitu udah 3 baris Kita anggap aja duduknya udah Lutut udah mau kena gini Bagasi hilang Sama sekali hilang guys ya Ini big problemnya buat si ownernya Sehingga minta diubah seperti ini ya Dan akhirnya kita kerjain seperti ini Di belakang nanti jognya bisa untuk tidur ya guys ya Bisa untuk jadi kayak sofa bed Nanti kita lihat sama-sama Atap kita ubah ya Kita pakai yang motif sejarahnya seperti ini aja Supaya nggak keramean Karena ini mobil kelas premium Biasanya si owner nggak terlalu suka rame Ini bisa mati hidup Bisa digerain dimernya juga Dari sini ada tombolnya Kemudian kita juga pakai nanti ya Kita tunjukkan kepada kalian magic glass Jadi kaca itu bisa pening bisa butak Bisa pening bisa butak ya Hanya kita pakai tombol Bisa terjadi perubahan yang seperti itu Oke Kalian lihat lagi yang ini Partisinya guys Duduknya nyaman sekali ya guys ya Kontroller bisa dari pinggir seperti tadi Bisa juga dari tombol ini guys Keren kan Ya tombolnya seperti ini guys Asik banget ya Nanti bisa keluar Kita mau kaki Kita pencet aja Langsung naik seperti ini Oke Ada pijat juga ya Kemudian kita mau maju Mau mundur Oke nyandar ya Sekarang kita mau nyandar Oke Jadi nyaman sekali Kayak kita nggak menanggung beban badan kita guys Oke kita balikin lagi Ya ke posisi semula Ya headrest ini bisa juga gerak Ya Semua elektrik Dan ini memang Nggak cuma tampilannya Tapi busanya juga lebih nyaman Jadi kena di badan itu Nyaman sekali Apalagi kalau kita mau Pempergian ke luar kota ya Memang mobil kini yang asiknya Dipakai ke luar kota Ya kayak semarang ke Surabaya itu Dan nggak ada pesawat Jadi kita bisa naik mobil seperti ini Oke kita udah nggak pake Kita pencet Masuk ya Sekarang saya mau tunjukin kepada kalian Head unit belakang ya Head unit belakang ini kita pake Ini lebarnya 24 inch ya Tapi memanjang seperti itu Kita nyalain ya Ada remote ya disini Kita bisa setel macem-macem guys Bisa setel youtube Bisa setel Flashdisk Google Ada cukup banyak aplikasi disini Yang bisa kita pilih Oke Ini yang di Head unit Jadi kita mau setel youtube bisa Sorry Saya tunjukin ke kalian Di partisi ini ada monitor 24 inch yang bisa otomatis naik turun Kita pasang motoriznya Seperti itu Kita cukup Buka tutupnya Pake remote seperti ini Ya disini kita juga bisa play juga guys ya Kita mau entertain yang seperti apa Di sono Lihatnya masih kecil kurang mantep Kita pake yang gede Lebih mantep guys Oke kita nggak pake Kita tutup Kita bikin dual system ya guys ya Di mobil ini Jadi di depan ada audio yang terpisah Untuk sistem yang di depan Jadi ini Ownernya suka setir sendiri Keluar kota Dia bawa sendiri Dia butuh entertain yang oke Sehingga kita pasang Satu sistem ya Car audio di depan Bagian depan semua masuk ke tempat aslinya Yang bagian belakang Kita bikin center speaker seperti itu guys Kita taruh di bagian belakang Supaya suara Merata Dan nggak habisin tempat sama sekali Yang untuk bagian belakang Caranya gimana Di tengah ini Ya Ada Tempat-tempat speaker juga Dan twitter Kita masukin ke sini Untuk kita dapet suara yang oke Mandiri tanpa Ngerecokin yang depan Mungkin kalau anaknya mau style kartun Atau apa Nggak panggil-panggil Bapaknya untuk Apa ganti ini Film yang ini Youtube-nya diganti Ya repot pusing Ya di depan juga Nggak ada Youtube juga Ya di belakang ini ada Youtube Jadi kalau dia mau style yang seperti apa Juga bisa Audio ikut ke speaker Yang aslinya seperti ini Ya Oke ini yang di bagian baris kedua Ya Ini kan ada beberapa remote Kita juga udah siapin Tempat remote-nya di sini Oke Sebelum kita ke bagian belakang Saya mau tunjukkan kepada kalian Ya ini kan Tire asli bawaan mobil ya Kita mau lepas Ya kita mau gulung Ya Di mobil ini kita pasang Magic glass Ya jadi kalian lihat Ini bening ya Tapi dengan satu tombol ini Kita bikin jadi Putut Ya sehingga privacy Terjaga ya Pencet lagi Buka guys Ya Praktis sekali Canggih Ya Hanya dengan Satu tombol guys Ya Oke ini Bisa di empat Jendela Dan nggak bisa di bagasi Karena kalau melengkung Dia nggak bisa guys Ya oke Kalian juga bisa rasain Ini di dalam mobil ini Ini senyap sekali Ini di bagian belakang Juga nyaman Ya kalian bisa lihat Ini Joknya di sini Ini di bagian belakang Ya Seperti ini Jaraknya jauh banget Mobil ini kita full per dam Ya ini kan mobil kelas premium Plus kita kasih lagi per dam Yang ekstrim Jadi Senyap sekali mobil ini Di belakang bisa Paling belakang ini bisa Untuk tiga orang Atau kalau nyaman Ya kedua aja Jadi Mobil ini nyaman dengan Enam Orang penumpang Kita buka di bagian tengah Ini armrest nya Di sini ada tombolnya Tombolnya juga touch screen Kita bisa gerakan Maju ya Kita majuin cukup banyak Ya Kalau mau seperti ini Di belakang bisa Untuk tempat bagasi Yang cukup longgar Kalau kita kepingin Tidur Ya lebih banyak Yang jurnya Ini juga bisa Ya Sampai jadi sofa bed pun Juga ini bisa Yuk kita coba Kita coba Oke ini kita mentok Sudah jadi Bisa Ender segini Banyak Ini sebetulnya Gak mudah Bikin gini Karena untuk bisa Tidur gini kan Pasti ada space Yang harus dikorbankan Jadi kita Fitting nya juga Lumayan ribet Susah Ngepasin dengan Permintaan dari customer Untuk multifungsi Ya bisa tidur Seperti itu Dan bisa untuk Nyaman Bisa untuk bagasi Jadi kita Fitting dengan Banyak pertimbangan Ya Oke Kita tutup Di belakang sini guys Kita juga tambahkan panel Di sini Untuk dimmer nya Kita bisa reketin Di sini Touch screen semua Dan kita bisa terangin juga Di sini Lampu-lampu semua tombol Di sini Juga satu tombol ini Untuk magic glass nya Kita bisa matiin Dari sini juga Kita aktifkan dari sini Kita tutup aja Pihak butek gini Belakang pakai Tirai Seperti ini guys Ya Oke Lantai kita Kasih carpet Coil mat yang premium Tepal 2 cm Sehingga bisa merata Bisa belok-belok Sampai ujung-ujung Juga tertutup Tapi bahan lantai ini guys Ya kita pakai Bahan yang berbeda Dari yang biasa Kita pakai DHS Karena bahan ini Si owner Tidak mau pakai Lantai kayu Sehingga kita bikin Dengan motif Marmer Made Seperti ini Kita tunjukkan Dan ini Guys Yang banyak yang kita pakai Warna marmer Tapi made Seperti ini guys Full sampai ke belakang Oke Kita sekarang Mau lihat ke bagian Bagasi guys Bagasi Ya ini mobil mahal Tapi belum elektrik Tapi sudah kita tambahkan Elektriknya Kalian lihat Langsung kebuka Di belakang Tuh space bagasinya Masih segini luas Ada kulkasnya juga Kita bikin portable Bisa dilepas Ketika Si owner Pengen Tidur lebih banyak Kemudian Space bagasi Lebih banyak Ini Bisa untuk Mungkin sekitar 6 botol Air mineral Dengan ukuran yang seperti ini Bisa sampai minus guys Jadi bikin Es batu juga bisa Ini khusus untuk mobil Jadi Memang Beda dari yang untuk rumah Paling satu jam Sudah adem Subwoofer Untuk sistem yang di depan Ada di sini Pakai 6,5 inch Dari Kualitas yang bagus Jadi Tentumannya juga Tetap dapat bagus Inverter ada di bawah sini Rounded Kita bikin rounded Yang rapi Seperti ini Semua lubang-lubang Kolong-kolong Kita tutup Jadi rapi Ini kalian juga bisa lihat Ini kita majuin Misalnya Kita butuh space lebih Maju lagi bisa Cukup praktis Kita bikin dengan cukup praktis Tampilan dari tengah Kelihatan sangat mewah sekali Mobil ini guys Tombolnya Dan untuk performa lebih Dari mobil ini Kita tambahkan Hurricane XCS Superfast Dan EVC Trotel Control Mobil ini sudah 2800 cc Tapi ketika kita tambahkan Alat itu guys Makin asik guys Tenaga tidak ada habisnya Hematnya juga jauh lebih hemat Dibandingkan dengan High X Premium yang versi Indonesia guys EVC Trotel Control Kita colokin di trotelnya Di gasnya Kemudian Hurricane XCS Superfast Kita taruh disini juga Untuk tambah hemat Kemudian di keempat rodanya Juga kita tambahkan Hurricane Buffer guys Supaya naikkan juga lebih enak Tidak limbung-limbung Ketika kecepatan tinggi Di tol pun juga Tetap gigit guys Oke guys Seperti itu ya Review kita tentang Grand Ace Dari Jakarta ini Sudah siap untuk diambil Sudah rapi Oh iya Yang ini kalau kalian mau lihat Ini yang versi facelift guys Premionya Aslinya yang High X Premium biasa Tapi kita bikin dengan yang versi facelift guys Oke kembali ke ini Kalau kalian ada Momodif Sprinter High X Atau Grand Ace Seperti ini Alphard Hyundai H1 H1 Bisa bumi kami Di nomor telepon yang di bawah ini Kita ada ready Untuk jog-jognya juga Untuk opsi-opsi yang terbaik Yang canggih Yang luxuri Kita siapkan untuk kalian semua Untuk Instagram Kita ada di Modifikasi High Ace Garuda Jaya Semarang Modifikasi Semarang Juga body kit Semarang Kita ada disitu Kalian bisa lihat-lihat Untuk modif mobil-mobil yang lain Oke guys Seperti itu Review kita tentang Grand Ace Dan sampai berjumpa Di vlog otomotif kita selanjutnya Salam modif Garuda Jaya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.